Intro Puluhan peserta koleser mengikuti acara festival tahunan Berbagai jenis ukuran yang dibawa oleh puluhan peserta koleser Terlihat sedang bersiap-siap menunggu adanya aba-aba dari panitia Yang nantinya Dewan Juri akan menilai 4 penilaian koleser terbaik Namun sebelum Dewan Juri berkeliling ke titik koleser tersebut Sebagai simbol dibukanya festival koleser yang dilaksanakan di atas bukit pasir Malenser Desa Sukamaju Camat Lemah Sugi secara simbolis menggunting pita yang ada di salah satu baling-baling dengan ukuran 6 meter Camat Lemah Sugi meluncurkan koleser atau kincir angin sebagai objek wisata untuk menarik wisatawan Dan sebagai langkah pertama camat menetapkan bukit pasir Malenser sebagai destinasi wisata koleser digelar Dengan cara diadakannya terlebih dahulu dengan festival koleser Sebanyak 55 peserta yang hadir bukan hanya warga Kabupaten Majolengka Namun ada beberapa orang dari luar Majolengka Yakni dari Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Kabupaten Ciamis Di musim kemarau yang berkepanjangan Angin di wilayah Kabupaten Majolengka bagian selatan cukup besar Hal ini dimanfaatkan oleh para pecinta permainan koleser untuk mengikuti acara tersebut Namun tidak sedikit peserta merasa kesulitan ketika baling-baling dengan ukuran raksasa itu Dinaikan ke atas tiang yang terbuat dari bambu tidak bisa memutar Namun hal tersebut tidak menyerutkan semangat untuk memeriahkan festival koleser Bersiapannya setiap minggu Satu minggu? Dari mulai pembuatan koleser? Ya Apakah ada titik kerumitan om pembuatan koleser itu? Cuma bikin tiangnya doang yang agak lama Berapa hari itu? Satu hari itu dapat enam Dapat enam Bagaimana harapannya terkait dengan adanya festival koleser ini om? Sain setiap tahun lah ada Ada harapannya Opsi diri mengirikan berapa koleser di festival sekarang ini? Pegang enam Pegang enam Itu jenis apa aja? Yang paling terbesar ukuran berapa? Lima setengah Lima meter? Lima setengah Kemudian kolesernya sebagai salah satu item tradisionalnya pun bisa muncul Itu memanfaatkan kondisi angin? Jelas tentunya Kita pun pada saat bulan September mungkin angin sudah mulai mengecil Tapi Alhamdulillah di bukit malencer ini masih bisa memutarkan Baling-baling yang tadi ukurannya sampai dengan enam meter masih bisa berputar Artinya angin di sini tekanannya cukup besar Ini peserta dimana aja? Peserta dari internal Lepasuki Dari Desa Suka Majunya kemudian ada-ada dari beberapa kabupaten tetangga yang hadir pada kesempatan kali ini Berapa jumlah pasir tadi? Sekarang kita hitung untuk koleser ini sekitar ada 50-60 koleser yang ada Dari Majoleka Jawa Barat, Edward Spender Triplata TV Salam Triplata! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!